Selamat datang di ATKM channel, tapi sebelum kita lanjut mari kita bantu channel ini agar terus berkembang, dengan cara klik subscribe like dan bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan info terbarunya dari kami terima kasih. Timnas Indonesia tampil perkasa atas Kurasau dalam dua pertemuan di FIFA Magde September tahun 2022. Menurut prediksi Vuti Ranking, dua kemenangan atas Kurasau akan membawa Timnas Indonesia ke Ranking 152 FIFA sehingga ada di atas Republik Dominika 153, Maladewa 154 dan Yaman 155. Sebelum FIFA Magde September tahun 2022, Timnas Indonesia ada di Ranking 155 FIFA. Sementara itu, Kurasau ada 71 tangga di atas skuad Garuda. Namun, perbedaan dalam Ranking FIFA tidak tampak dalam dua pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, tanggal 24 September tahun 2022, dan Stadion Pakansari, tanggal 27 September tahun 2022. Timnas Indonesia mampu melibas Kurasau. Pertandingan pertama dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-2. Hasil positif pun kembali diraih Timnas Indonesia di pertandingan kedua. Bermain di hadapan supporter yang memadati Stadion Pakansari, Timnas Indonesia tampil apik. Timnas Indonesia mampu unggul cepat melalui Dimas Derajat Menit 3. Kurasau beberapa kali mengancam pertahanan Timnas Indonesia. Upaya tim tamu membuahkan gol saat Jeremy Antonisemenit 47, mengoyak jaring gawam Timnas Indonesia. Skor 1-1 membuat pertandingan menjadi lebih seru. Beberapa pelanggaran pun terjadi karena pertarungan sengit antara para pemain Timnas Indonesia dan Kurasau. Namun, kerasnya pertandingan membuat kartu merah keluar dari Saku Wasit pada menit 80. Juninho Bacuna mendapatkan kartu kuning kedua usai melanggar Marcelino Ferdinand. Unggul jumlah pemain membuat Timnas Indonesia lebih leluasa menyerang. Upaya Timnas Indonesia membuahkan hasil saat aksi individu Witan Sulaiman berujung gol dan disulis tiawan menit 87. Skor 2-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia pun bertahan hingga pertandingan berakhir. Lentetan hasil positif atas Kurasau membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 7,30 poin, menurut Futi Ranking. Alhasil, poin skuad Garuda, yang sekarang 1019,19, akan mendapatkan tambahan 14,60 poin. Pasukan Sintaye Yong akan memiliki 1033,90 poin sehingga naik ke Ranking 152 FIFA. Sebaliknya, Kurasau akan kehilangan 14,60 poin sehingga turun dari Ranking 84 ke 86. Terima kasih telah menonton!